Intro Elisa gimana? Udah ada kabar? Ehm... Belum, Dim Yang ada kabar tentang Bianca, Dimas Bianca? Lo tau kan? Waktu itu Bianca bebas dengan jaminan Nah sekarang polisi menemukan bukti yang kuat Kalau Bianca terlibat dalam kasus pembunan Budina Sekarang Bianca malah gak ada kabar Dan akhirnya polisi menetapkan dia sebagai buronan Apa? Bianca buronan, jadi ternyata benar terbukti? Iya, Dimas Itu perempuan satu itu ya Benar-benar jahatnya itu rawat Udah pembunuh, buronan, kabur lagi dia sekarang Maka itu rumah kita dijagikan sama polisi Supaya bisa nangkap si Bianca kalau dia muncul ke rumah ini Bianca selalu aja membuatmu salah Banget, bikin malu Kesel banget tuh mama sama dia tuh Bener-bener deh Ampun sama si Bianca itu Nih ya, mama yakin banget Kalau Aisyah tau tentang hal ini Duh Pasti deh Aisyah marah besar sama si Bianca Iya kan? Ketoron banget yang dia perbuat tuh Apa sebaiknya gue kasih tau Dimas Soal Bianca yang tau keberadaan Aisyah dimana Tapi kondisi Dimas kan belum pulih sekali Nanti dia mau memaksa cari Aisyah Udah lah gak usah Mendingan gue duluan cari sendiri Nah, ma Gue mau istirahat dulu sebentar ya Arjuna, Arjuna, hei, hei, Arjuna Gue ayah tuh, ayahku Diam dong, sayang Diam dong Arjuna Kenapa si nangis terus? Mas, aku tuh udah coba kasih susu, formula Tapi tetap aja, cek saya Arjuna Siti Siti Mas, gimana sih? Hei, hei, hei Masa kita harus minta sama tetangga lah Ini kan gak mungkin, mas Mana tetangganya juga julip lagi Arjuna Cep sayang Cep, ayo mas, coba liat dulu dulu Permisi Siapa mas? Gak tau Cep, mas, cek, mas Cek dulu Ya, ayo cepat Aduh Permisi Permisi Alhamdulillah Malah Kemampan, mas Di depan Ada polisi Jangan-jangan Dia mau nanggap kita Apa jangan-jangan Si Aisyah sudah punya putih Alhamdulillah Nampu polisi Bahwa kita lukar bayinya Ini gawat selanya Mas, mas Aku gak mau ditanggap Aku gak mau ditanggap Aku gak mau ditanggap Tu turningpaz Tu turningpaz Ya, Ya, Ya Ayo Ayo Ayoo 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 Ayo silahat cepat. Iya, Mas. Aku takut, Mas. Aku takut, Mas. Iya, iya. Ayo, ayo. Iya, Mas. Susah. Luat. Aduh, kawan. Sekarang aku udah punya tempat tinggal. Aku udah tinggal di sini aja daripada... ...dah punya tempat tinggal, Bih. Ayo. 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 Lari lah, Bih, lari ke sini. Kenapa gak tinggal di vila? Sambah biar kamu. Gawat-gawat. Ini vila ada polisi. Kayaknya mereka tinggal sama kita, Mbak. Tidak apa? Polisi sampai nyari kita ke vila. Tuan. Kok bisa tahu ya kita ada di vila? Apa jangan-jangan? Tuan. Gimana kalau polisi pingsan yang malah jadi tahu... ...kalau bayi ini adalah anak Indonesia... ...yang aku colik dan tukar dengan bayi yang membeli kamu? Apa bisa diturunkan? Polisi. Hukuman aku berselama sekali dan gak boleh. Kau baru dipijara. Aku gak bisa biar itu terjadi. Susah, Bih. Mbak, Mbak, Mbak. Ah. Siapain, Mbak. Kalian gak usah ngerawat bayi ini lagi. Kalian tahu lagi, gara-gara bayi ini... ...yang kita semua bisa mendekam di penyihara itu lama banget. Jadi di bebek kan gak usah apa ini lagi ya? Gue kasih aja ke saya. Mbak Biaja itu anak. Ngomong gak? Saya udah lama nunggu. Itu anak saya. Sini, Mbak. Kamu jangan sembarang ngomong ya. Kamu harus sadar ini bukan anak kamu. Ini itu anaknya Aisyah. Apa? Itu udah terjadi anak saya, Mbak. Sini, saya gak nunggu langsung. Harusin, kamu beri! Eva. 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 Mbak, Bodi. Eva,布op 8, scene. Eva. Eva. Eva, Cyrus Eva. Eh, Salva. Stop, Tolong, kalian jangan kejar saya lagi. Kalau sama kalian berapa ya? Saya buang aja nih anak. Kalau kalian maju, aku benar-benar buang nih bayinya. Jangan, Bang. Kalau aku perlukan anaknya saya, Bang. Ayo. Apa? Anak kamu. Ini tuh bukan anak kamu. Ini bukan anak kamu nih anak Yaisya. Ini memang bukan anak-anak saya. Tapi saya sudah nganggap anak itu anak saya sendiri, Bang. Eh, semuanya kasih sayang, Mas ini. Eh, kalian jangan bodoh ya. Coba kalian pikirin sekali lagi pakai otak ya. Pikir pakai otak. Kalau anak ini ada sama kita, kita bisa-bisa di penjara dan kita bakal bordo dari penjara. Tapi saya sudah menginginkan dia sejak lama banget. Tolong batasin saya. Kalian tuh memang benar-benar bodoh ya? Udah lah, biar nih saya ngelakuin apa yang harus saya lakuin? Nggak, Bang. Pak! Terus aku pocahan sama mbak. Saya nggak akan biarkan anak ini masuk. Karena agama merasa ini akan terjamin. Orang nggak ada yang tahu bahwa ini adalah anak Aisoo, mbak. Kamu kosong. Kalian pikir kalian bisa jaga asli ini selamanya? Nggak akan bisa. Gimana kalau nanti ada orang yang mencari bayi itu, dan bisa tes DNA. Apa? Kalian akan bilang apa? Hah? Udah sini, biasa aja yang polong! Tidak! 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 Boleh, Tidak! Langkah ini lumayan kami! Iya! Kalau kamu masih otot penjaga bayi ini, kami akan lapor polisi biar kamu dicariap! Susah deh! Dibikin gampang! Kamunya susah! Yaudah, terserah kalian total mau urus-urus! Tapi ingat, jangan sampai bayi ini ketemu sama Aisyah! Boleh jauh! Memang itu bahan rencana kami. Tapi pas diri yang menurut kami tiga milah itu! Gak disenggap percaya sama kalian! Yaudah, sekarang rencana kalian apa? Kami mau pulang kamu! Oke! Tunggu memang itu bahwa kalian akan mencoba tentang bayi ini ya? Tunggu! Tunggu. 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 Susah banget sih diatur. Tunggu! Kuasa aja kau selain masalah! Mila Aisyah Aisyah Bucamilah Aisyah Ada apa Mbak? Mbak sudah sampai ya Maaf saya Saya selalu ada Aisyah Tau mas Anak aku itu di mana sih mas? Saya sudah cari kemana-mana mas Tapi gak ketemu juga Bucamil itu mau kemana anak aku mas Ya udah gak mau tetap dulu ya Mendingan sekarang kita pulang dulu Dan kita cari lagi sama Tuhan Tidak Iya Tidak Nek! Kamu mau ngapain, Nek? Jangan merandungkan Nek, Nek. Nenek bohong lagi sama aku. Kalau enggak, aku bohong lakuin hal paling gila yang mereka tahu. Kemana mereka bawa anak aku? Kemana? Aku kan enggak tahu. Nek, enggak tahu. Jangan seronko sama mereka. Kamu itu jangan nuduh sembarangan. Saya enggak tahu apa-apa. Shhh! Masih bohong. Bohong. Tau kan? Ini apa? Kasih tahu saya. Kau enggak tahu. Aduh! Aku jangan macam-macam, Aisyah. Aku ini seorang ibu. Aku bakal ngelakuin apapun. Masa aku bunuh orang. Aku enggak tahu dimana. Beneran. Beneran, aku enggak tahu apa-apa. Eh, eh, eh. Kau ngapain? Ternyata, Nek, Darcy. Kalau mereka enggak sayang, ngapain foto bareng? Ternyata, Nek! Ternyata, Nek! Eh, Nek! 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 Ternyata, Nek! Ini apa? Ternyata, Nek? Jawa! Jawa! Cari awal tuh aku udah ceritakan. Lihat kan? Kau bukti, ya? Kasih tau aku dimana mereka! Baik, iya, iya. Nenek emang kenal sama mereka. Tapi Nenek gak tau mereka itu dimana. Nenek cuma denger mereka itu mau beli luar kota. Tapi kota dimana saya pun enggak tau. Cuman itu yang Nenek tau! Nenek Biki, kau percaya bahwa Nenek enggak sama-sama. Kasih tau gak dimana mereka. Tidak terserah kamu kalau kamu enggak bicarakan. Yang penting Nenek mau kasih tau itu. Jari orang kamu cuma kaka banget. Eh! Nenek! Buka, Nenek! Buka! 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 Eh! Eh! Bu! Bu! Itu suaranya Alisa, Bu! Ayah, Bu! Ini kan ada apa ini? Aku gak banget pergi dari sini ya! Aku bakal tetap di sini sampai Nenek kasih tau! Eh! Bu Siska! Di mana itu piaka? Eh! Dasar perempuan berkonde, kurang ajar. Enggak tau. Apa? Anda mau juga yang kurang ajar banget ya! Wanita berkonde, wanita berkonde. Dimana Anda? Ini sihir. Sekarang, saya kasih tau ke Anda ya. Anda itu perempuan yang punya sama satu. Sama persis seperti anak-anak itu. Limpian kan? Makanya sekarang dia jadi burunan kan? Dan Anda pasti memimpi dia kan? Hah? Saya gak tau deh. Oh, sering banget ya ini orang ya. Cuman bisa ngomong gak tau deh, gak tau deh. Nih, saya kasih tau ke Anda ya! Sekarang itu Dimas sudah pulang! Dan Dimas tahu persis apa yang sudah dilakukan Pianka! Dan Dimas gak memaafin sama sekali perbuatan yang telah dilakukan Pianka. Paham kamu. Hah? Dimas udah pulang? Waduh! Gimana nih Bianca? Hah? Dimas udah pulang? Anda mikirin kapa? Hah? Anda jangan macam-macam ya! Anda kasih tau sekarang kepada saya dimana Bianca berada atau... Mas! Ini Dimas yang menemukan Bianca langsung! Mas! Kira-kira... Dimasnya masih ada gak ya jam sebelumnya? Ya, kita tunggu aja deh. Coba. Mbak. Lagipas? Aduh! Saya terpaksa ini. Takutin kalian. Saya mau make sure kalau kalian itu sudah berpulang kampung. Oh, lama banget deh nunggunya. Mana nih kendaraannya? Sabar, mas. Sabar. Tuk-tuk sayang, diam ya. Apa? Jangan nangis terus ya. Mas, gimana nih mas, rewel banget. Hah, kalian bisa gak sih diemin itu bayi? Bisa-bisa semua orang curiga kalau bayi itu bukan bayi kalian. Ya ampun, mbak. Ini juga saya lagi berusaha untuk menangin, mbak. Ya buruan dong nanti susu, kaya apa, kaya? Apalagi tuh? Oh, oh iya mas. Coba lihat dulu susu yang di tas, mas. Mungkin masih ada sisa. Coba lihat, mas. Ya ampun, mas. Susunya juga udah habis lagi. Kalau gak dikasih asih. Dia kan gak mau, apalagi susu formula, mas. Dia gak bakalan mau. Pasti rewel terus. Tuh, ayo. Tuh, ayo. Tuh, ayo. Tuh, ayo. Tuh, ayo. Tuh, gimana lagi nih, Mbak? Tuh, ayo. Ayo sabar ya, Mbak. Eh, kalian bisa gak sih diemin ini bayi? Kalau gak bisa, sini. Eh, amba, amba, amba. Jangan, Mbak. Ya, Mbak sabar dong, Mbak. Saya juga kan lagi berusaha, Mbak. Berisik. Nanti kebur ketahun orang tua-tahun. Kalian. Gimana nih, Mas? Wah, berisik. Sayang, diep ya, Mbak. Aduh, Mas gimana nih, Mas? Aku gak mau bayi aku. Kenapa-kenapa? Mbak, maaf. Ini bayinya. Ya, bayi saya lah, Pak. Mbak, ini boleh bisa tolong. Supaya susuin bayi saya, Mbak. Eh, enak aja. Kenal aja kaga. Enggak, enak. Memang gak bisa aku nyicin sendiri. Enggak, enak, enak. Bapak, 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 bapak. Omong banget deh. Mas, ini gimana, Mas? Susuin dari ibu tadi itu kan gak ada. Mas udah habis susu kok. Lu juga dia kan gak mau, Mas. Aku jadi khawatir, kalau sampai Mbak Bianca ngapa-ngapain ke ini. Daripada bayi ini kenapa-napa, lebih baik dia yang habis ini. Mas. Tolong pegang dulu, Mas. Mas. Kamu kemana? Udah, pegang dulu, Mas. Jamilah, jamilah! Buong wang? Kamu keemili. Buong wang wang, %. Buong wang. Terima kasih telah menonton 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 Bude Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo Aku gak mau Setia Terima kasih telah menonton Jadi siapa Jadi mungkin Aneh Aku mau melakukan Aku mau melakukan Aku mau melakukan apa yang saya minta tadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Kemaku Marjan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton dan pronobusmu, kalau memang ibu takmu. Iya, Pak. Saya menyerahkan diri. Saya melakukan kejahatan itu. Saya selalu kepikiran, Pak. Saya terpaksa melakukannya, Pak. Sekarang saya menyesal. Saya tidak mau dihantari dosa, Pak. Saya dikejar-kejar dosa terus. Tolong bebaskan perempuan ini, Pak. Saya pelakunya, Pak. Yes! Yes! Biangka sudah bebas. Dan sekarang saya bukan murah lagi. Gak percuma. Punya seorang pinter kayak gitu. Bisa bebasin Biangka. Enggak banget rasanya. Biangka. Pasti rasanya. Mas. 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 Aku kangen banget sama kamu. Aku kangen banget sama kamu. Gimana kabar kamu? Aku sudah penuhi semua janji aku. Sekarang, Kasih tau ke aku. Dimana Aisyah. Kamu kenapa sih? Gak bisa sedikit aja romantis sama aku. Kita sudah lama gak ketemu. Was. Langsung diurusin Aisyah. Tuh. Udah aku kirim cousin kamu. Aisyah, syukurlah. Akhirnya aku bisa menemukan kamu. Gimana keadaan kamu? Gimana orang sana di Amerika? Mas. Mas. Mas Dimas. Mas Dimas! Mas Dimas! Mas Dimas! Mas Dimas! Kenapa sih? Aisyah. Aisyah. Aisyah lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aisyah, inikah udah malam. Mendingan sekarang kita pulang dulu, kamu juga belum makan, kan? Enggak, masa aku gak mau pulang sebelum Nenek itu keluar? Nenek, isi keluar, enggak! Mas! Mas, mas, aku senang banget kalau kita bisa liburan. Kapan lagi waktu kamu naik arung jerang? Muka kamu basah kuyup, tapi kamu senang banget. Ini dapat kartu sama Bu Jagielan? Mas, ayo. Kapan-kapan dia bisa liburan lagi dapat? Ya kan? Ya mas, ya mas. Ya mas, misah udah bikin dia gare-gare. Kurang ajar kalian ya. Masuk-masuk rumah orang tanpa permisi. Ngerosongkan santunnya. Mana anak saya, ha? Balikin anak saya. Anak apa? Kamu pikir saya ngambil anak kamu? Lahiran kamu aja saya gak tau kok. Menurut kamu, udah kembes. Kamu udah lahiran. Bu Jagielan. Kalian berdua gak usah sopego ya. Kalian berdua kan yang ambil belinya Aisyah. Aku! Apa? Jaga mulut kamu ya. Jangan sembarang aku. Mana? Mana buktinya? Memangnya disini ada baju? Jangan halu kamu. Oke. Kalau gitu biar saya cek sendiri. Silahkan. Sampai puas. Udah puas sama? Hah? Ada buktinya. Kalau saya ambil anak kamu. Hah? Udah pergi sana. Kamu jangan sembarang masuk rumah orang dan kamu menunduh saya mengambil anak kamu. Jangan mutang-mutang saya yang tinggal punya anak. Terus kamu menunduh saya. Saya bisa nonton balik kamu. Kalah menipu kalian tau gak? Balikin anak saya. Balikin anak saya. Di mana anak saya? Aisyah. Balikin. Aisyah. Balikin anak saya. Aisyah. Balikin. Aku harus kamu tunggu. Masa dulu. Balikin anak saya. Kamu sudah menunduh saya. Saya bisa menunduh. Balik kamu. Balik kamu. Balik. 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 Apa itu? Gak ada kan? Sekarang kalian pergi. Pergi? Pergi. Kalian gak punya bukti kan? Sudah pergi sana. Ayo Aisyah. Pergi. Tadi rumah saya belum selesai. Kalian sekarang bisa ya? Berasa di atas angin. Tapi lihat aja. Suatu hari nanti. Saya bakal temuin anak saya. Dan saya yakin anak saya itu sama kalian. Karena insti seorang orang tua. Itu kuat. Lihat aja kalian. Mimpi. Sang. Sopat. 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 Hampir aja. Mas. Mas. Ambar. Aisyah. Gimana? Bu. Aku sama Aisyah tadi ke rumahnya Bu Jamila. Dan bayinya Aisyah gak ada di sana. Aisyah. Astaghfirullahaladzim. Ternyata pencurigaan kita salah. Enggak Bu. Aku yakin. Kalau feeling aku masalah. Anak aku pasti masih sama mereka. Iya tapi kita gak punya cukup bukti Aisyah. Pak. Cepat atau lambat. Aku yakin semuanya akan tembongkan. Kita semua tinggal menunggu waktu. Dan aku janji aku akan cari segala cara untuk menemuin dia. Aku janji. Aisyah. Kalau kamu seyakin itu. Ibu akan bantu kamu. Ibu kenal baik sama tetangnya Jamila. Nah. Nanti ibu akan samberin ke sana. Dan minta tolong untuk awasi Jamila dan sesama suaminya. Ya. Makasih Bu. Ibu. Ya udah. Aisyah Akbar. Kalian masukin. Kalian belum makan ya. Ayo masuk. Ayo masuk. Kansas. Ada di situ Nek? Iya. Iya. Bismillah. Ini nih, tasnya. Terima kasih. Terima kasih, Nek. Ya, makasih ya. Akhirnya, aku berhasil tiba di kampung dengan selamat. Di sini sepi, jauh dari mana-mana. Jadi gak akan ada seorangpun yang curiga. Emang gue harus kabar, Jamilah? Aduh, mana tadi? Mas. Halo? Iya, Budek. Ada apa? Budek udah sampe? Udah, Jamilah. Kamu juga udah sampe? Terus gimana? Iya, Budek. Sudah di rumah, semuanya aman. Tapi tadi, Akbar sama Aisyah itu gerepek rumah sini. Tapi dia sih gak dapetin apa-apa. Untung kita gerak cepat ya. Bagus-bagus, Jam. Oh iya, Budek. Gimana anakku? Rewel gak, Budek? Enggak. Malah anteng ya. Budek, aku pangen banget. Sama Arjuna aku yang ganteng. Budek, aku pengen dong video call. Oh, iya. Nih. Lalu, anakku yang ganteng, Arjuna. Rumun baik-baik di sana ya, nak, ya. Oke, iya. Saya udah temen nih, Bu. Ini punggung banget. Tolong kasih, Bu Jamilah sama Sonya ya. Ya, Bu. Tenang aja. Nanti saya awasi. Ya udah, kamu baik-baik ya. Pasti ibu akan jengok kamu. Bu Jamilah video call sama siapa. Ya udah ya. Budek mau masuk. Ini kasihan, kedinginan. Ya. Kamu di mana, sayang? Kamu di mana, anakku? Aisyah, akhirnya aku mengumpulkan kamu. Aku mau sembaranku. Siapa laki-laki itu? Aisyah, jangan putus asa, ya. Kita pasti bisa temuin anak kamu. Aku yakin. Sabar. Aku minta maafnya sama kamu. Maaf kemarin. Aku ngomongin gak sepantesnya sama kamu. Aku bener-bener rasa bersalah, Mas. Aku ngomong kasar. Aku ngebentak, Mas Akbar. Aku marah-marah. Maaf ya, Mas. Aisyah, kamu tau gak? Dulu, Sarah sering banget marah-marah sama aku. Karena aku kakaknya dia, jadi aku gak pernah marah sama dia. Kamu tamat-tamat. Karena sebagai kakakmu, aku harus bisa jagain dia, dan menjauh dia. dia laki-la. Kamu pakanku. Camu tak, Terima kasih telah menonton Aisyah Apa dia kekasih baru kamu ya Bahkan mereka Sudah tinggal satu rumah Kamu sudah merupakan aku Aisyah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini kan pembicaraan kita mengenai treatment bapak Jadi untuk treatmentnya Padimas Bapak Apa kenapa? Ada masalah? Istri saya sudah menemukan laki-laki lain dok Dia sudah melupakan saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mas Hal ini Mas Jujur saya tidak tahu saya harus menulis tapi yang saya tahu ini semua pasti menyakitkan buat Pak Dimas apalagi Pak Dimas berusaha untuk bisa pulang ke Indonesia cuma untuk bisa bertemu sama istri bapak saya gak menyangka dong secepat itu lagi saya merupakan saya kesalahan saya sangat besar sama dia mungkin selamanya dia gak akan maafin saya dok apa treatmentnya bisa ditunda besok karena saya sangat lola dan saya minta maaf enggak seharusnya saya menceritakan masalah pribadi saya Sini saya siap mas yaudah berarti kalau masalah treatmentnya nanti biar saya coba atur lagi ya terima kasih aduh aduh mas aduh mas aduh mas aduh mas sebaiknya bapak istirahat dulu aja ya yaudah sekalian saya periksa dulu kadoan bapak dok saya melihat istri saya bahkan bahkan sudah kelihatan tidak hamil apa bayi kami sudah lahir tapi kan ini belum waktunya tapi kan ini belum waktunya saya masih penasaran soal anak kami dok dan dan jika kalau benar anak kami sudah lahir apakah pria itu bisa menerima anak saya tidak kamu belum bercerai dok dia masih istri saya dia masih istri saya dok dia masih istri saya dok saya menyesal saya menyesal saya menyesal saya merasa sangat buruk karena telah melepaskan istri seperti Aisyah adimas saya beri adimas sobat penenang ya supaya adimas bisa istirahat supaya adimas bisa istirahat ya lakukan apa saja dok asalkan bisa menghilangkan rasa sakit hati saya sebentar ya Aisyah jangan langis terus ya aku masih bantuin kamu akbar Aisyah ibu sudah siapin makan malam kalian makan dulu ya iya bu bu aku gak lapar aku mau ke kamar aja ya Aisyah 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 ibu tahu kamu sedih nak tapi kamu harus tetap makan nanti kamu sakit ini juga semua demi kesehatan kamu ibu 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 buat apa aku sehat ibu kalau aku gak bisa ngemuin anak aku ibu Khusus untuk apa aku hidup kalau misalnya aku gak bisa. Aku gak bisa bareng-bareng sama anak aku, Bu. Buat apa? Aisyah. Kamu sehat dan kamu hidup. Itu buat anak kamu. Kalau kamu gak makan, nanti kamu sakit. Kamu yakin kan? Kalau anak kamu itu masih hidup. Makanya kamu harus makan. Kamu harus berjuang buat anak kamu. Kamu harus sehat. Masa aku bago nilir? Aku harus sehat. Aku harus sehat. Aku harus temuin anak aku. Bilih, Bu. Aku akan suka agak. Aku harus sehat. selamat menikmati selamat menikmati dokter dokter oh iji dimas dokter apa yang terjadi dengan dimas dokter ibu tenang dulu ya biar saya jelaskan jadi sebetulnya hari ini harusnya jatuh padimas untuk treatment tapi padimas minta untuk jatuh di mundur karena tadi dia sedang merasa cukup stress karena saya khawatir kalau padimas terus stress bisa memperburuk kankernya dimas stres dokter tapi setahu saya waktu dimas keluar dari rumah dia back way aja gak keliatan kok gak keliatan kalo misalnya dia lagi stress dimas kamu kenapa stress kenapa sih sepertinya padimas sudah berhasil menemukan istrinya yang pergi dari rumah tapi begitu melihat istrinya justru padimas merasa sangat sedih dan justru menyalahkan dirinya sendiri wow dimas 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 sudah menemukan ais wow dokter dokter tau gak dimas apa dimas amat terima sama dokter iya bu tadi dimas juga bilang kalo saat melihat istrinya 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 sedang bersama dengan laki-laki lain itulah yang membuat padimas merasa sangat hancur gak mungkin gak mungkin dokter gak mungkin gak mungkin Aisyah Aisyah sudah punya laki-laki lain laki-laki lain bu bagaimana kalo padimas kita bawa saja ke luar dari kota Jakarta supaya setidaknya padimas bisa merupakan masalah ini untuk sejenak tapi dok padimas itu baru aja balik loh dok iya bu makanya saya mau minta izin sama ibu sebagai ibu dari padimas agar saya bisa melanjutkan tribut padimas di luar kota supaya supaya tadi mas bisa merupakan mas lain dan fokus pada penyemuan eh saya saya ikut apa kata dokter yang penting dimas dimas anak saya segera pulih ya dok baik bu akan segera saya aturkan yang sudah dengan yang yang bersama dia tersebut berharap Ini anak kenapa sih? Kamu itu susah banget dan Lusah enaknya seperti ibu kamu Benar-benar ini anak Ha! Ada aku! Aisyah, Aisyah ya wakil aku dapat anak Bu 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 Bu, aku dengar suara anak aku bu Anak aku butuh aku bu Anak aku butuh aku Anak aku nangis bu Kamu demam nang Aisyah kamu demam nang Anak, anak aku butuh aku sekarang bu Anak aku butuh aku bu, anak aku nangis bu Aisyah, Aisyah kenapa pang? Aisyah kenapa pang? Aisyah demam nangis bu Kamu cepat ke kredit belom panjang ya Anak aku menolong dokter untuk beli tangan sini Ya? Ya Pak Anak aku nangis bu Anak aku nangis bu Anak aku nangis bu Anak aku nangis teman-teman ya Anak aku nangis bu Anak aku nangis bu Anak aku nangis bu iya halo budi ngapain sih budi temen-temen gini lebih wajah hih kak meneran enak tidur ya ini budi gak bisa tidur semalam ini anak nangis terus gak mau susu komulah budi udah senyeran budi udah nyerah gak bisa diemin ampun budi budi gimana sih Bude kan udah berpengalaman lama Sebagai dukung bayi Bude kan kita tahu, kita paham Gimana caranya Bude Kasih jamu Biar dia kan apa Kamu itu kan ibunya Ya ampun Bude Terus aku harus di mana Bude Aku kan jauh dari Bude Lagian udah malam banget Bude Lagian Bude juga Aku disini Baiknya disama Bude Masa aku harus terbang Langsung nyampe kesitu Ya udah 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 usah sendiri ya Lo gini Bu Karena Ibu Aisyah Tidak dapat kasih asih Dia kena infeksi Makanya jadi demam Tidak apa-apa Nanti saya kasih resep antibiotiknya ya Iya Ini resahnya, tolong dikebus ya Ya Tunggu, saya cari omat ini ya Iya Ibu Aisyah Saya sudah tahu kejadian yang menipai Semua ini memang berat Tapi Ibu harus tabah ya Harus kuat Dan juga harus ikhlas Yang sabar ya Bu Mari dokter sana Semua sudah dibawakan Sudah semua Ibu Aisyah Mama doakan Supaya kamu itu Cepat sembuh Iya Iya Bang Duk Apa pengobatan saya disana Akan lebih bagus Tentu aja Pak Dimas Karena selain kankernya Pak Dimas Muka hati Pak Dimas juga harus disembuhkan Supaya kondisi psikis Bapak Tidak mau pengaruhi kesehatan fisik Baik dok Saya akan ikutin Semua perkataan dokter Dokter Saya Saya minta sekali ya dok Melakukan yang terbaik Untuk kesehatannya Dimas Supaya Dimas bisa segera pulih Makasih Bu Nanti juga saya akan terus kabar Ibu pertemuan dari kesehatan Pak Dimas Ibu lo asa khawatir ya Mas Dimas mau kemana Luka yang kenapa stress Kayak gitu ya Jadi itu perempuan Dokternya Mas Dimas Tapi gak main Dia pake harus ngomongin luka Tunggu deh Harusnya kan dia sama Aisyah Aku udah kasih alamatnya Aisyah Kenapa dia bukan sama Aisyah Apa jangan-jangan dia udah pergi Terus Aisyah nolak dia Tunggu jangan lama-lama ini lima Kamu harus jentuk sepuk Ingat itu Kalau ada apa-apa telpon aku ya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih. Biar saya aja nyanyi, Rokat. Balisi Bapak masih baru sehat. Terima kasih, Rokat. Rokat. Bagus kalau kayak gitu. Aku bisa tetap jadi istrinya, Mas Dinas. Mama Lydia. Bianca punya kejutan buat Mama Lydia. Rumah ini jadi sempir lagi. Baru aja balik. Sekarang Dimas bilang seperti itu. Yuhuuu, everybody. Atek. Bianca. Yes, Bianca Itek. Aduh, enak banget ya. Bisa datang ke rumah sendiri lagi. Eh, mana, Mama? Kamu kok ada di sini? Kamu itu kan di jadinya sama polisi. Wah. Enggak benar ya. Saya harus telpon polisi. Oh, enggak. Kalau saya telpon polisi, saya lengah terus kamu kabur. Iya kan? Setia! Setia jepetan sini, Setia! Eh, jangan kabur kamu ya. Nggak usah, saya bisa jepetan ketawa-ketawa kamu ya. Perpencahan kamu. Setia jepetan sini! Aduh, Mama. Mau panggil siapa sih? Mau panggil polisi. Mau panggil Setia. Udah gak ada bunenya yang buat apa? Lalu belum tahu ya? Kalau kasus aku itu udah ditutup. Jadi sekarang aku udah bebas! Yes, yes! Kamu jangan halu ya! Jangan mimpi kamu! Kamu itu kan pembunuhnya burkina! Kamu itu buronan dicari-cari sama polisi! Setia jepetan, lapor polisi Setia. Ini, ini buronan ini. Bangun. Bangun! Bangun! Tidak, 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 Tidak! Aw, lu apa sih? Sakit tahun lalu gue laparin polisi. Baru lu rasa. Iya, Bangun. Lu itu buronan. Gak mungkin lu bebas semudah ini. Eh, apa sih yang gak mungkin di dunia ini buat Bianca? Semuanya mudah, tau gak? Lu, Pak, kalau Bianca ini masih punya suami yang bisa nolongin Bianca. Pasal kan Bianca kasih imbaran tentang Asia. Kenapa kemarin lu bawangin dia? Wah, kenapa lu gak kasih tau dimana Aisyah? Gue gak kasih tau dimana Aisyah. Ya, gimana bisa gue ngasih tau dimana Aisyah? Kalau gue gak percaya sama lu. Lu kan yang bawa polisi saat ketemu gue. Gue gak ngelapor polisi sama sekali ya? Alah, bohong. Gue kesana lu gak ada? Bohong! Biar gue gak bohong ya? Depan lu. Dimana Aisyah? Enggak, kasih tau gue. Dimana Aisyah? Dimana. selamat menikmati selamat menikmati